Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini, informasi kami lanjutkan seputar UMKM. Guna mendorong pertumbuhan UMKM, Bank Kalbar memfasilitasi melalui program pendampingan perizinan usaha gratis bagi seribu UMKM di kota Pontianak. Program ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM, sebab kehadiran UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan ini, Bank Kalbar juga turut menyerahkan sertifikat halal dan perizinan, serta kuris dan buku tabungan Bank Kalbar untuk seribu UMKM di kota Pontianak. Penjabat wali kota Pontianak, Ani Sofian, menyebut baik serta memberikan apresiasi kepada Bank Kalbar atas kerjasama menyelenggarakan program tersebut. Ani Sofian mengatakan pendampingan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM di kota Pontianak. Ani menjelaskan dengan memperoleh izin usaha, pelaku UMKM dapat beroperasi secara legal dan terhindar dari potensi masalah hukum di masa depan. Tentu pemerintah kota sangat berhukum kegiatan ini, karena semuanya tadi itu kan masyarakat kota Pontianak. Sehingga dan demikian, kalau ini bisa jalan sukses seribu UMKM ini, kita berharap berkembangkan masyarakat Pontianak akan menjadi lebih baik. Sementara Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi menuturkan, program ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses layanan perizinan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang ada di kota Pontianak. Sehingga diharapkan semakin banyak pelaku usaha mikro mampu mengakses permodalan usaha. Salah satunya adalah supaya mereka legalnya juga bisa dipertanggungjawabkan, kemudian hal lainnya adalah menyangkut masalah, nanti ke depan menyangkut masalah pembiayaan. Bank termasuk di Bank Kalbar juga salah satunya adalah menyangkut perizinannya. Dirut Bank Kalbar, Rokidi melanjutkan bahwa program ini juga untuk meningkatkan daya saing, serta lahirnya usaha mikrokreatif dan inovatif dalam rangka menjawab perubahan perkembangan zaman.